Pemirsa mulai hari ini, larangan mudik lebaran resmi berlaku hingga 17 Mei mendatang. Pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik atau pulang tahun. Pemerintah Pohad kembali melakukan peraturan untuk larangan mudik di tahun ini. Jumlah kasus virus corona di Iran terus meningkat. Tidak hanya warga sipil, sejumlah pejabat negara di Iran juga terinfeksi corona. Tapi jangan sedih, berbagai teknologi masa kini sudah sangat memudahkan kita agar tetap dapat melakukan pekerjaan, pembelajaran, dan kegiatan meski jarak terbatang jauh. Dua kali Idul Fitri gagal mudik, sedih pasti. Namun, itu semua demi kebaikan kita bersama. Ayo lawan COVID-19 dengan tidak mudik. Tahan mudikmu agar keluar keaman. Jauh di mata, dekat di doa. Jauh di mata, dekat di doa. Terima kasih.